Intro Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya hari ini memakai topeng tengkorak Karena tema hari ini bicara tentang setan, bel sebul dan saya di tempat hutan ini Yang kadang-kadang orang menganggap bahwa itu banyak setan Saudara-saudari yang terkasih, padahal setan zaman sekarang itu lebih banyak disini Oh, orang-orang dengan seksi membuat kita tergoda Atau mungkin karena hal-hal yang lain itu setannya lebih menarik disini Tidak menakutkan tetapi menarik Itu kita terpesona, tergoda dengan setan-setan itu, bel sebul Saudara-saudari yang terkasih, injil hari ini bicara tentang bel sebul Ketika Yesus mengusir setan, orang-orang parisi menuduhnya bahwa dia mengusir setan dengan kuasa bel sebul Maka Yesus kemudian memberi perumpamaan Kalau suatu kerajaan itu terpecah belah, maka kerajaan itu sudah diambang pintu kehancuran Kalau ada orang yang kuat mengalahkan orang lain, maka segala senjata akan dirampas dari orang yang dikalahkan itu Dan dia akan tunduk kepada orang yang mengalahkan itu Maka Yesus mengatakan Kalau aku mengusir setan dengan kuasa bel sebul Lalu kamu nenek moyangmu mengusir setan dengan kuasa apa? Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya Ketahuilah Kalau orang sudah disembuhkan dari kuasa setan dan kemudian masih tidak percaya juga Maka setan itu akan mencari teman-temannya dan kemudian menyerang orang itu Sehingga keadaannya akan lebih parah Nah saudara-saudari yang terkasih Saya mempunyai pengalaman Ketika saya mendampingi para korban narkoba Mereka kecanduan narkoba Maka ketika mereka sharing sudah mulai sedikit dalam tanda kutip bertobat Tidak memakai mereka sharing tidak pernah mengatakan Saya sudah lepas dari narkoba Karena narkoba itu Yang bisa membuat orang ketagihan Dan itu akan menyulitkan sembuhnya orang-orang yang sedang direhab itu Saudara-saudari yang terkasih Suatu saat dia sudah tinggal beberapa hari lagi keluar dari rehabilitasi narkoba itu Sebetulnya dia kalau bertahan itu pasti akan tinggal di luar di asrama Di mana dia sudah pulih bebas karena sudah terbukti tidak menggunakan narkoba Tetapi ternyata apa? Karena dia bisa menyelundupkan narkoba ini ke dalam tempat rehab itu Maka dia pun kemudian ketagihan lagi Ketagihan lagi Dan ketika ada pendukung yang memasukkan narkoba itu Untuk sampai di tempat di mana dia direhab Dia akan semakin ketagihan Dan kalau sudah ketagihan lagi Itu akan semakin susah untuk ngerehabnya Karena sudah merasakan Saya sudah berhenti tidak memakai beberapa bulan Tiba-tiba saya memakai lagi Dan ini dihentikannya semakin susah Maka saudara-saudari yang terkasih Ketika setan itu semakin kuat untuk menggoda kita Maka kita mungkin kondisinya bisa semakin hancur Ketika kita sudah bertobat di dalam tahap pertama Kemudian kondisi kita mungkin semakin buruk daripada sebelumnya Karena kita semakin susah lagi Untuk diperbaiki Untuk direhab Ketika kita jatuh, bangun Kemudian jatuh lagi Bangunnya itu semakin susah Maka Yesus mengatakan Setan itu sudah dikalahkan Tetapi dia datang lagi Dan menemukan tempatnya sudah porak-poranda Dia kemudian mencari tujuh temannya Untuk menghancurkan tempat itu Menguasainya lagi Dan akan lebih gawat akibatnya Kalau ternyata Orang yang digoda dengan lebih kuat itu Menjadi jatuh di dalam dosa lagi Maka saudara-saudari yang terkasih Dengan kuasa Tuhan Kita akan mengusir setan-setan dalam diri kita Bukan bel sebul Tetapi Tuhan yang maha kasih Dan maha pengampun Maka saudara-saudari yang terkasih Salam bekamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih Terima kasih.